Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga Anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat Dan tentunya semangat untuk terus belajar Pada kesempatan ini kita akan belajar Tema 3 Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan Dari media cetak dan elektronik Setelah mempelajari video ini Diharapkan anak-anak dapat memahami Pengertian iklan Fungsi iklan Pengertian kata kunci Ciri-ciri kata kunci Unsur-unsur iklan media cetak Dan dapat menjelaskan isi teks iklan media cetak Baik anak-anak, kita mulai pembahasan materi tentang iklan Iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan produk atau jasa Yang dibuat seseorang atau perusahaan Dan ditujukan kepada masyarakat Fungsi iklan yaitu mempromosikan sesuatu Berupa barang atau jasa Iklan disampaikan melalui media cetak Contohnya majalah dan koran Atau media elektronik Berupa TV, radio, dan internet Iklan disampaikan secara menarik Dengan kata kunci dan gambar yang sesuai tujuan iklan Berikutnya kita akan membahas tentang kata kunci Kata kunci adalah kata-kata inti dalam iklan Kata kunci memiliki ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama, terdiri atas satu atau dua kata Yang membentuk frasa kata Dua, mengandung kata yang unik dalam sebuah bacaan Tiga, mewakili sebagian besar Keseluruhan topik atau informasi dari sebuah bacaan Bahasa dalam iklan bersifat persuasif Tujuan kalimat persuasif dalam iklan Adalah agar masyarakat tertarik dengan pesan Yang disampaikan iklan tersebut Ciri-ciri kalimat persuasif Yang pertama, bersifat mengajak Yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan ayo dan marilah Tiga, ditulis secara menarik Empat, diberi rima agar pembaca selalu mengingatnya Unsur-usur iklan media cetak Yang pertama, headline atau judul iklan Yang kedua, subjudul Yang ketiga, isi iklan Yang keempat, visual yang menarik Dan yang terakhir, nama dan alamat yang bisa dihubungi Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu Headline merupakan unsur penting dari sebuah iklan Headline berfungsi menarik perhatian membaca Headline dibuat dengan kalimat atau kata-kata yang pendek Unsur iklan yang berikutnya yaitu subjudul Subjudul merupakan gambaran garis besar sebuah produk Subjudul menjaga agar pembaca dapat tetap mengikuti iklan sampai selesai Yang ketiga, isi iklan Isi iklan biasanya dicetak dengan menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul Yang keempat, yaitu visual yang menarik Yakni menggunakan foto atau gambar yang menarik Unsur yang kelima, yaitu nama dan alamat yang dapat dihubungi Nama dan alamat ini berguna untuk membantu pembaca mengenali pembuat iklan Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat iklan Yang pertama, kalimat harus singkat dan jelas Kedua, bahasa mudah dipahami Ketiga, tulisan dan gambar menarik Penggunaan warna merah pada tulisan memberi kesan berani Berikutnya kita akan membahas tentang iklan yang baik dan efektif Itu mengandung hal-hal sebagai berikut Yang pertama, attention atau perhatian Yang kedua, interest atau minat Yang ketiga, desire atau keinginan Yang keempat, conviction atau rasa percaya Dan kelima, action atau tindakan Mari kita bahas satu persatu Yang pertama, attention Hal ini berarti iklan menarik perhatian masyarakat Yang kedua, interest Iklan menimbulkan rasa ingin tahu konsumen Yang ketiga, decide Iklan menggerakkan keinginan konsumen Yang keempat, conviction Yaitu iklan mendapatkan rasa percaya dari konsumen Untuk itu, iklan perlu didukung dengan pembuktian Atau sebuah kata-kata atau testimoni Dan yang kelima, action Yaitu merupakan tujuan akhir dari produsen Untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produknya Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang Menentukan isi iklan media cetak Amatilah gambar iklan berikut ini Iklan tersebut menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat Seperti berolahraga Memeriksakan diri ke dokter Menggosok gigi Mengepel lantai Memakan makanan yang bergisi seimbang Dan menguras bak mandi Iklan tersebut menjelaskan kepada kita Untuk senantiasa melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat Dalam kehidupan sehari-hari Agar kesehatan kita senantiasa terjaga Setelah mempelajari materi tentang iklan Tugas anak-anak di rumah adalah Membuat iklan tentang ajakan untuk mengonsumsi makanan sehat Di kertas HVS dan diwarnai Contohnya bisa anak-anak simak dalam tayangan berikut ini Nah anak-anak, demikianlah materi pembelajaran tentang iklan media cetak Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua Dan jangan lupa tugasnya segera dikerjakan Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh